Pemirsa Aris Merdeka Sirait menghempuskan nafas terakhirnya pada usia 63 tahun di Rumah Sakit Polri Said Sukanto, Jakarta pada Sabtu pagi pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Aris disebutkan meninggal akibat sakit. Dikutip dari kantor berita antara rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga tepatnya di Toba, Sumatera Utara. Ucapan Bela Sungkawa disampaikan berbagai pihak salah satunya Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Aymariati Suliha. Ia menyampaikan Bela Sungkawa yang mendalam atas wopatnya Aris. Menurut dia, dunia perlindungan anak sangat kehilangan sosok Aris Merdeka Sirait. Aris dinilainya telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Balipos melaporkan.